Saat narkoba Polres Madiun melakukan pengembangan terkait kasus penyelundupan narkotika ke lapas pemuda kelas 2 Amadiun beberapa waktu lalu. Hasilnya sebanyak 8 napi terlibat dalam kasus tersebut. Petugas mengamankan barang bukti narkotika senilai 1 miliar rupiah. Inilah video amatir ketika polisi bersama petugas lapas pemuda kelas 2 Amadiun menangkap pelaku penyelundupan narkotika 13 Juni 2022 lalu. Dua pelaku yang diketahui bernama Aditya, warga kecamatan Bungah dan Farid, warga kecamatan Manyar Gresik, ditangkap saat berusaha mengantar sabu seberat 666,08 gram, ganja seberat 60 gram, ineks 100 butir dan double L sebanyak 20 butir ke napi kasus narkotika di lapas pemuda kelas 2 Amadiun. Guda mengelabui petugas, barang haram tersebut dimasukkan ke nasi dan bak sampah. Dari hasil pengembangan kasus tersebut, satu orang yang terlibat serta sebanyak 8 narapidana lapas pemuda kelas 2 Amadiun terlibat penyelundupan tersebut. Mereka diantaranya RK 30 tahun, WY 40 tahun, JM 41 tahun, GS 37 tahun, AS 34 tahun, KA 34 tahun, YS 32 tahun, dan JS 41 tahun. Dua pelaku yang diamankan berkomunikasi melalui handphone yang berhasil diselundupkan ke dalam lapas. Dari informasi masyarakat, ada dua orang yang ditamankan akan membawa sabu-sabu dari Surabaya, dari Kresik ke Madiun. Nah yang rencananya akan dimasukkan ke dalam lapas. Lapas dasar tersebut kita kerjasama dengan lapas kelas 2 Madiun, dalam hal ini kalapas untuk melakukan sidak ke dalam lapas dan kita temukan ada handphone. Kemudian dari handphone itu kita kembangkan ada delapan orang napi yang sekarang berada di lapas kelas 2 Madiun terlibat di dalam peredaran narkoba ini. Sementara itu, kalapas pemuda kelas 2 Madiun, Ardian Nova Kristiawan menjelaskan, terkait keberadaan handphone yang digunakan napi untuk berkomunikasi dari dalam lapas, ia mengaku akan melakukan tindakan tegas. Selama ini pihaknya rutin melakukan pengledahan di dalam kamar warga binaan untuk mewujudkan zero handphone, penghutan liar, dan narkoba. Namun, keterbatasan personil pengamanan belum mencukupi untuk meng-cover seluruh blok napi. Nah, untuk mencegah dan minimisir itu, kita tetap melaksanakan operasi kamar. Jadi, kembali lagi bahwasannya kita punya jadwal baik secara insin-dental maupun secara rutin. Ini kami laksanakan, cuma kembali lagi bahwasannya untuk memaksimalkan itu kan kalau memang lebih bagus lagi, kita beledah semua, cuma kan di dalam ini ada 143 kamar. Nah, sementara kendala kami, petugas kami adalah di Rupam itu ada 5 orang. Jadi, tetap kita, skala prioritas dulu, kita dari hasil deteksi ini, skala prioritas, itu yang kita lakukan untuk pengledahan. Atas kejadian itu, ke-11 tersangkat dijerat dengan Undang-Undang RI No. 35-2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Chris Wanto, JTV, Madiun